Oh ini ada buah melon juga nih Oke yang semangat Bapak semangat jadi tapi manisnya boleh boleh ini yang ini agak beda subscribe coba Pak coba Pak udah saya udah mantap bosku mantap bosku panen buah melon nih guys ini letaknya di lokasinya di daerah pasir panjang dekat dengan rindam nih Bapaknya lagi panen-panen itu buahnya banyak nih tuh banyak nih guys tuh sampai satu gerobak penuh masih kurangan tuh sampai diangkat tuh guys luar biasa bapaknya nih nih lokasinya dimana nih Pak lokasinya dimana nih pasir panjang panjang nih guys jadi ini rencananya mau dijual ke mana nih rencananya jual ke Masuk Malai Pak luar negeri guys luar biasa nih masuk Serikin jadi boleh kalau disini Oke Pak siap kalau orang mau beli sini bisa ya bisa berapa satu kilonya 20 ya 50-15 ya kalau di pasar udah nggak dapat Pak ya karena ini Cangkul udah ngambil 12 gitu ya udah 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 sama Bapak siapa nih Pak Kurniawan Pak Kurniawan nih guys warga pasir panjang Tukang dorong Melonbo Tukang dorong Melonbo Tukang berkah berkah amin jadi kalau musim hujan gimana Pak kalau musim hujan disini Alhamdulillah Pak aman Pak kalau untuk musim hujan disini Alhamdulillah aman karena apa disini dataran tinggi kalau untuk kemarin-kemarin memang curah hujan terlalu besar jadi air tua ngantam ke baturan tapi enggak ada masalah enggak ada kendala Bang enggak ada trip aman jadi untuk tahun ini kayaknya dari tahun kemarin gimana penghasilannya penghasilan untuk tahun kemarin lebih bagus lebih bagus sekarang sekarang daripada kemarin itu bagus Oh gitu ya bagusnya apa banyak trip ini Alhamdulillah Bang aman nih daun masih segar buah mantap mantap siap semangat ini guys 45 nih guys tuh buahnya mantap ini berapa kilo nih paling besar nih ini minimal kisaran ada tiga kilo empat kilo bang rata-rata tiga kilo bang gila rata-rata ini berapa hari ini panennya 62 hari 62 hari dapat bisa panen iya 60 kalau keseluruhan semua kalau untuk panen ini berapa-bapa ton ini kemarin udah dapat bat lima ton yang ini pasar pesan dua ton Bang tapi ya ini baru berapa gulit aja sih semua kalau semuanya mungkin dapatlah 12 ton 12 ton ya ini luar biasa bisa nih guys banyak-banyak Bang banyak nandurnya banyak nandurnya banyak bang nandurnya banyak tuh tuh banyak tugas tanamannya sampai depan jalan tuh itu kalau mau kalian ke pasir panjang tuh jalannya nih tapi jalan sekali ini 7000 bibit maa tuh ini gunung nih gunung tempat latihan para-para TNI Rindam gini Bang cara praktek tanamnya ini kan satu batang aja Bang kita 6 di tengah Bang tanam di tengah dicabangkan baru tanam ambil di atas jadikan dua ini agak irit jadi semuanya tujuh tujuh ribu batang jadi dua dia ya iya iya bang deh ya enggak kanan-kiri Bang tuh ini abang satu aja lagi cabangkan cabang ini ujurnya diambil jadi kiri kanan cuman dia memang tetap nih iya iya jadi satu semua begitu pakai bubuk apa nih Pak ini bubuknya untuk sementara glower sama mutiara Bang ini petani-petani andalan kami Mas ini ya ya Pak ini orang luar biasa semua ini penghasil buah di pasir panjang inilah orang-orang yang sangat luar biasa yang sering membantu polisi ya menciptakan keamanan di lingkungan pertanian ini ditanggung aman tidak pernah disini itu bilang Alhamdulillah aman ya ya buah disini aman itulah kerjasama antara petani dengan polisi selama ini sudah baik dan kami juga membentuk suatu arisan Mas Juni arisan kita tiap bulan sekali kita kumpul ya antara kami dengan komunitas petani itu bergiliran di rumahnya siapa yang dapat kita main ke rumahnya inilah namanya arisan petani pasir panjang ini pakur ini juga anggota semua yang punya melon semua anggota arisan petani di pasir panjang jadi ini apakah pembukaan lahan ini Pak pakai bakar atau gimana Pak Tidak ada pakai bakar Pak ini semuanya manual ya kerja manusia masyarakat sini petani sini kebetulan tidak mau membakar karena ada sanksinya beliau juga tidak mau sebelum membuka lahan itu konsultasi dulu dengan kami karena apa di komunitas arisan tuh ada yang dari pegawai dari pertanian hati ini nya polisi kalau kita polisinya adalah saya Mas Mas Juni kebetulan kami tinggal di sini kita membawa dengan petani Alhamdulillah kalau kita sama pertani makmur polisi pun juga enak tidurnya seperti itu ya ini yang makasih ya ini petani pasir panjang ini bernopasi luar biasa Wah singkabang semua dari pasir panjang terima kasih mantap lanjut lagi Pak kerjanya Pak tetap semangat ini bapaknya tetap semangat nih guys ini satu gerobaknya berapa ini Pak berapa kilo nih 30 kilo 40 kilo ada nih misaran 60-70 wuih luar biasa ya 50-70 ini kita ikutin ya guys proses dari panen nih guys dari kebunnya sampai ke pengepulan enggak susah enggak ini ya enggak gampang nih guys Asketa gotong royong tuh ada dua tiga ngerobak terlihat bapaknya tuh lanjut jalan tuh pas cuacanya luka lagi panas ayo tuh Oh ini ada buah melon juga nih Oke yang semangat Bapak semangat ini yang berjatuhan nih apa nih Pak yang gagal nih kecil-kecil nih ha seleksi ya Hai maksudnya seleksi itu apa Pak seleksi ya dibuang yang jeleknya Oh ini yang jeleknya yang bagus Oh gitu ya tapi kalau masih musim hujan ini nih baru dapat ini ada pembukaan baru nih ini guys Oh ya itu baru baru mau tanam melon juga tuh nanti kita lihat kita buka ya guys ya melonnya seperti apa nah caranya tidak penasaran tuh lumayan jauh juga nih dorongnya nih ini tanahnya ini tanah mineral gambut ya campur pasir tapi sangat sumpur tugas tuh nih banyak kalau disini namanya baturan nya tuh banyak sekali tuh ya kita ikuti tuh wah ini udah berapa ton nih yang dikumpulkan nih mantap 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 tuh luar biasa nih langsung langsung masyarakat buahnya yang udah dibuka ini yang model apa nih yang kuning ya golden yang golden yang golden ya ini yang 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 ini yang ini yang orang ini yang golden tulip banyak bijinya gimana Pak Erie enak bingit bingit ya pakai bingit ya Nah ini melove Bang melon melove wih luar biasa nih ini udah berapa tonnya nih Pak berapa ton nih ayo 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 betul semua Pak belum semua ya udah berapa hari panen udah berapa hari panen sama kemarin wah nih guys untuk hasil hari ini ini belum semua nih baru-baru aja belum minimal 8 ton katanya dan udah biasa udah baik-baiki nih Protect your main call your main lainnya di bawah Ke Serikin Lionia memang lainnya Pak Polisinya lagi makan Gimana Pak Polisi Kayaknya Pak Polisi ini lapar nih Nambah lagi nih guys Gimana Manyos Bingit Dan sekalian kita juga melaksanakan Himbawan nih Himbawan kebakaran hutan Karena Polisian mengadakan Populasi binagaruna Tahap 1 ya teman-teman Oke 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 Melonnya guys manis Dikasih oleh bapak-bapak pedani Yang baik hatinya Terima kasih Pak Semoga sukses selalu Amin Lancar terus Enak guys manis melonnya Melon madu Manis Betul gak bang Ini model apa nih Sama bang Apa namanya Ibaratnya apa ya Gimana ya Ini madu Sama ini Sama ini Ini nampak Ini nampak Ini kalau batangnya Besar Ibaratnya Ini gak jadi nih Melonnya gak jadi nih bang Ini bahasa Nggak jadi tapi manisnya Boleh-boleh nih bang Ini yang ini agak beda Suscribe Sal Nah coba pak Coba pak Udah Aku yang ngerasan Mantap posku Mantap posku Si Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.